Terima kasih. Kita mendukung tentunya, kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di KomDigi. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kem KomDigi Bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kem KomDigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Kita hari ini melakukan apel bersama-sama tiga kali sehari. Setiap ganti shift teman-teman pengawas kita lakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan ini juga memberi semangat moral kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI. Sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden. Jadi kami sekali lagi mohon doa tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trendnya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik kita sudah menangani Rp187.000. Terbanyak dalam perentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu Rp187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya. Tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih tiga bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari Rp1,8 sampai Rp2 juta. Karena kita akan naikkan terus. Terima kasih.